Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Akan-akan yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik kan Yang lagi nyari ini Yang lagi nyari wajan paling tebal, salah satunya ini Wajan ini disebut sebagai wajan sisik Karena dia memang tuh, seperti bersisik ya Ada yang seperti mengatakan sisik ikan Sisik buaya, sisik ular, macem-macem lah ya Tergantung persepsi orang-orang masing-masing Terkadang wajan ini juga disebut wajan kilap Kenapa itu? Karena sisiknya tadi itu menjadi seperti mengkilap tuh ya Contohnya ya, seperti mengkilap ya Ya kan, seperti kerap-kerip Karena kerap-kerip ini pula lah Kemudian wajan ini terkadang disebut sebagai wajan mutiara Macem-macem orang menyebutnya ya Terkadang juga wajan ini disebut wajan garutan Yang keempat, karena kenapa? Karena dia itu banyak dibikin di daerah Garut, Jawa Barat ya Terutama ada tempat-tempat lainnya tentu Nah Lalu kenapa ini kan? Wajan ini kok bisa sampai ada dekok-dekoknya kayak gini ya Sehingga kemudian menimbulkan kilap Yang lalu disebut wajan kilap Lalu menimbulkan wajan apa? Motif seperti ini yang Kemudian disebut sebagai motif sisik Sisik naga, sisik ular, sisik ikan, sisik lainnya Itu karena ini cara membuatnya ditumpukan manual tuh Jadi sebetulnya ini Dekokan-dekokan ini tuh Sebetulnya dokokan-dekokan ini tuh Dia bekas palu istilahnya ya Bekas palu yang ditumpuk Seperti itu Kemudian menimbulkan dekokan ini Kalau bahannya sendiri ini macam-macam kan Ada mungkin yang bahannya dari bajak Ada yang mungkin bahannya dari aluminium dan lain-lain Dan kebetulan ini yang saya pegang ini Bahannya itu dari aluminium coro Jadi dia itu lempengan aluminium yang sangat tebal Nah ketebalannya ini ya Pasti kurang tahu lah Kira-kira akan-kira dikira-kira aja tuh Ya kan tuh Lalu ditumpuk sedikit-sedikit Ya kemudian dibentuk Sehingga menjadi bentuk wajah yang cantik kayak gini Ini yang sedang kita pegang kan Diameternya itu Ini diameter nih ya Dari sini ke sini Juga dari sini ke sini Itu sekitar 25 cm kan Lalu tingginya Atau kedalamannya itu sekitar 7 cm ya Tetapi kan Seperti yang saya bilang tadi itu Karena ini dibikin manual dengan tangan Handmade setelahnya Jadi tidak ada satupun yang ukurannya itu sama persis Biasanya ada saja beda dikit-dikit Nah misalnya ini 25 cm lebih dikit Kurang dikit gitu ya Maklum Jadi setelahnya itu benar-benar dibikin tradisional Ya kan Begitupun kedalamannya Kecekungannya Cuman ini untuk perkirahan saja ya Jadi kalau Ini Yang diameternya segini Itu nanti kita coba timbang Beratnya berapa ya Kurang lebih ya Ini Ini saya ambilkan kilauan ya Kita benar-benar Akurat Ini kalau yang ukuran Nah Ini kalau yang ukuran diameter 25 cm Tingginya 7 cm Itu beratnya kurang lebih segini nih Jadi 440 gram ya Nah Sebenarnya kalau wajan-wajan kayak gini itu Biasanya itu kalau di pabriknya Dijual itu berdasarkan berat Jadi kalau beratnya itu kilauan Jadi sekilau misalnya ada yang menjual Macam-macam lah namanya dagang ya Ada yang menjual sekilau ini 100 ribu 200 ribu 300 ribu Atau ada yang lebih murah Ada yang menjualnya sekilau nya 75 ribu 65 ribu 95 ribu Pokoknya itu terserah Masing-masing ya Tergantung pada kualitas barang Dan juga kerajinan Pengerjaannya ya Ketebalannya juga gitu kan Nah Ini beratnya segini ya Jadi kalau akan-akan Beli wajan seperti ini Ukurannya 25 cm diameternya Lalu besar apa Dalamnya sekitar 7 cm itu Beratnya kurang lebih 440 gram Ini timbangan yang Insya Allah akurat lah Kurang lebih ya Nah Lalu untuk gunanya sendiri kan Tentu gunanya sendiri Ini sama seperti wajan-wajan yang lainnya ya Bisa digunakan untuk menggoreng Bisa digunakan untuk membuat sayur Bisa digunakan untuk Apa istilahnya Ngaroni Ngaru Ngaru nasi istilahnya ya Kalau di Jawa itu Bikin karu nasi Itu kan Lalu juga bisa Untuk membuat yang lain-lainnya Jadi istilahnya itu Serba guna Bahkan pada kondisi tertentu Misalnya agar-agar lagi Hiking Atau lagi Camping di gunung Ini tuh bisa Buat manggang Jadi misalnya Agar-agar mau manggang ikan Cukup taruh batu disini Lalu ikannya Tupuk disini Tutupin Lalu buat manggang Juga bisa ya Itulah multifungsi Salah satu wajan Tadi sana seperti ini ya Nah tuh Ini juga Anti lengket kan Nah Tentu kalau agar-agar Bisa secara makainya Jadi kalau makanya Dipanasin dulu Atau disesonin dulu Misalnya itu Di anti lengket ya Maksudnya anti lengket itu ya Normal Kalau untuk menggorek Normal-normal aja Gak ada istilah lengket Kalau ada yang lengket itu Mungkin karena ada Sesuatu hal yang lain Tuh ini ya Jadi ini Kelebihannya itu Jadi seratnya lebih rapat Karena dia sudah ditumbuk Jadi membuat seratnya itu Lebih rapat ya Kira-kira begitu Awet tuh Pokok lah ya Jadi istilah Istilah kata Agar-agar beli wajan ini Bisa Kepakai bertahun-tahun Atau puluhan tahun ya Kalau cuma digantung Di dapur mungkin ya Mudah-mudahan Mudah-mudahan Jangan lupa like Kita share channel ini ya Ada berbagai Nah Kalau ukuran sendiri kan Ukuran yang paling kecil Kita itu punya Ukuran 16 cm ya Dari mulai Ukuran yang 16 cm Sampai yang ukuran 80 cm itu aja Ada Istilah kata Kalau pakai wajan yang Fabrikan itu Dari nomor 10 Sampai nomor 32 ada Cuman yang banyak Di pasaran itu Biasanya ukuran-ukuran Di bawah 40 cm Nah ya Kalau yang Ukuran besar itu Biasanya mesti Pesen dulu Atau mesti Pre-order ya Istilah kata Karena Biasanya jarang yang beli Jadi Bikinnya Sesuai pesanan aja Mari kita Sama-sama Memajukan Produksi-produksi Lokal Indonesia Yang tidak kalah bersaing Dengan produk-produk Impor Apalagi produk-produk Cina ya Indonesia juga bisa Ya kan Ya Jadi jangan lupa Ikuti Review Produk-produk kami Berikutnya Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Katun Terima kasih